Hebo video seorang bayi laki-laki mungil menjadi korban penganiayaan Dalam video yang beredar di media sosial Instagram terlihat seorang bayi sambil menangis Si perekam video mengatakan kata-kata kasar sambil pipinya dicubit berkali-kali Meski sang bayi menangis pelaku terus mencubitnya berkali-kali dengan mengeluarkan kata-kata kasar Terdengar si perekam video adalah seorang perempuan Ketua KPAID Kabupaten Tasik Malaya mendapatkan laporan dari warga pada hari Selasa kemarin Bahkan videonya beredar Ada dugaan kekerasan dari pelaku kepada bayi laki-laki tersebut Pihaknya pastikan penganiayaan bayi terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Tasik Malaya Selain itu, bayi diperkirakan baru berusia 6 bulan Belum diketahui motif pelaku, namun diindikasi orang terdekat korban Dugaan sementara pelaku melampiaskan kekesalan terhadap suaminya dengan menganiaya anaknya Kami mendapatkan laporan dan setelah kami melakukan crosscheck kebenarannya bahwa betul Bahwa pada malam Selasa kemarin kurang lebih jam 10 kami mendapatkan laporan Dan kami crosscheck bahwa di salah satu status Instagram Ada status yang dugaannya disitu ada balita yang kurang lebih usianya 6 bulan diduga Diduga dilakukan kekerasan oleh masih belum diketahui siapa pelakunya Sekarang mungkin kami sedang melakukan upaya pendalaman, upaya penyidikan Dan mungkin kami juga akan melakukan langkah-langkah komunikasi dengan pihak kepolisian Untuk mencari tahu siapa yang melakukannya, motifnya apa Dan di belakang orang ini melakukan perbuatan seperti itu apa Pihaknya masih telusuri dan investigasi pelaku tersebut Lokasinya sudah diketahui di salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya Wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota Pihaknya akan terus melakukan investigasi kasus ini agar lengkap Dan juga akan melaporkan dugaan penganiayaan ini kepada pihak polisi Kami mencoba mendalami dulu, mencari tahu karena titik-titiknya juga Kita sudah mengetahui, tentu mungkin kami akan melakukan pemanggilan Tetapi ketika nanti ada, ketika nanti di dalam pendalaman itu, di dalam panggilan itu Kami menemukan unsur-unsur pidana Maka kami juga akan melakukan komunikasi dengan pihak polisi Apip, harapan rakyat, Tasikmalaya